Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahmoud Anwar dari Prodia Satu Parmasis di Kesemamadian Cepon Butir-butir Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Butir-butir Pancasila Sila yang pertama Sila ketuhanan yang maha esat A. Manusia Indonesia Percaya dan akwa kepada Tuhan yang maha esat Sesuai dengan agama Dan kepercayaannya Masing-masing menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab B. Hormat menghormati Dan bekerjasama antara para pemeluk agama Dan para penganut kepercayaan Yang berbeda-beda Sehingga terbina kerumunan hidup C. Saling menghormati Kebebasan menjalankan ibadah Sesuai dengan agama dan kepercayaannya D. Tidak memasakkan Suatu agama dan kepercayaan Kepada orang lain Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab A. Menghakui persamaan derajat Persamaan hak Dan persamaan kewajiban Asasi antar sesama manusia Sesuai dengan harkat dan martabatnya Sebagai mahluk Tuhan yang maha esat B. Saling mencintai sesama manusia C. Mengembangkan sikap tenggang rasa D. Tidak semena-mena terhadap orang lain E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan G. Berani membilang kebenaran dan kehadiran A. Bangsa Indonesia merasa dirinya Sebagai bagian dari seluruh umat manusia Oleh karena itu Dikembangkan sikap hormat menghormati Dan bekerjasama dengan bangsa lain Sila ketiga Persatuan Indonesia Poin A Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan pernegara Di atas kepentingan pribadi atau golongan B. Relam, berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara C. Cinta tanah air dan bangsa D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia E. Memajukan pergaulan Demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ibar Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin Allah hikmat kejaksanaan dalam permesyalatan terwakilan A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan Hak dan kewajiban yang sama Dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat B. Tidak memasakkan keminta kepada orang lain C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama D. Musyawarah untuk mencapai pupakat diliputi oleh semangat kekeluargaan E. Dengan indikas yang baik dan tetap menjawab dengan imat Dan melaksanakan masyarakat keputusan musyawarah F. Musyawarah dilapuskan dengan akar sehat dan disesuai dengan hati nurani yang ukur G. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral Kepada Tuhan yang maesah Menyujung tinggi harapkan dan bertambah manusia Serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia A. Mengembangkan perbuatan yang luhur Yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kotoroyong B. Bersikap adil C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban D. Menghormati hak-hak orang lain D. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain F. Menjauhkan pemerasan terhadap orang lain D. Tidak boros H. Tidak bergaya hidup mewah I. Melakukan perbuatan yang merupakan kepentingan menung D. Suka pekerja teras K. Menghargai hasil karya orang lain D. Dari bersama-sama berusaha memujukkan kemajuan merata dan berkeadilan sosial D. Sekarang diikuti D. Dibuka semuanya D. Alaman D. Dibuka semuanya D. Contohnya D. Contohnya D. Butir-butir Pancasila D. Ikuti D. Biar D. Butir-butir Pancasila D. Butir-butir Pancasila D. Sila pertama D. Sila pertama A. A D. Bersen D. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan D. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan berada D. B. Hormat menghormati D. Hormat menghormati D. Dan berperjasama D. Dan berperjasama D. Antara para pekeluk agama D. Antara para pekeluk agama D. Dan para pengalut kepercayaan D. Dan para pengalut kepercayaan D. Yang berbeda-beda D. Yang berbeda-beda D. Sehingga terbina D. Sehingga terbina D. Sehingga terbina D. Dan para pengalut hidup D. Dan para pengalut ketika D. reais Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban. Dan bersamaan kewajiban, asasi antar sesama manusia, sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang mahasiswa. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. D. Kemar melakukan kegiatan kemanusiaan. D. Berani membelak kebenaran dan keadilan. A. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat-mahormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. B. Sila ketiga. A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan bernegara. A. Di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Relah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangka sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. A. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggalika. A. Sila keempat. A. Sila keempat. A. Sebagai warga negara. A. Sebagai warga negara. A. Sebagai warga negara. A. Dan warga masyarakat. A. Mempunyai kedudukan hak dan kewajiban. A. Mempunyai kedudukan hak dan kewajiban. A. Yang sama. A. Dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. A. Dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. A. B. Tidak memaksakan perendam kepada orang lain. A. Tidak memaksakan perendam kepada orang lain. A. C. Memutamakan musyawara. A. Memutamakan musyawara. A. Dalam mengambil keputusan. A. Dalam mengambil keputusan. A. Untuk kepentingan bersama. A. Untuk kepentingan bersama. A. D. Musyawara untuk mencapai bufakat. A. Musyawara untuk mencapai bufakat. A. Diliputi oleh semangat kekeluargaan. A. Dengan etiket yang baik. A. Dengan etiket yang baik. A. Dan rasa tanggung jawab. A. Menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawara. 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 Secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa Menjunjung tinggi Arkad dan martabat manusia Serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Demi kepentingan bersama Sila kelima Mengembangkan perbuatan yang luhur Yang mencerminkan sikap Dan suasana kekeluargaan dan kegotok rewan B. Bersikap adil C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban D. Menghormati hak-hak orang lain E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain Menjauhi sikap pemerasaan terhadap orang lain D. Tidak bersifat boros A. Tidak bergaya hidup mewah I. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum J. Suka bekerja keras A. Menghargai hasil karya orang lain I. 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 Bersama-sama berusaha Bersama-sama berusaha Mewujudkan pemajuan yang merata dan perkadilan sosial Mewujudkan pemajuan yang merata dan perkadilan sosial Mewujudkan pemajuan yang merata dan perkadilan sosial apa-apa baca dua tiga supaya sumpul hai 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 Hukok Ucap Ucap Harusnya memucapkan Jadi ada teknik Ini seperti misalnya Cak Lontok Orang bantung tahu semua sih bantung saya Itu pasti mudah diingat H.V.S. 3 huruf dari badan hafal sebut Saya kalau diundang nama orang Nama saya saya tidak akan berani Karena itu bukan saya berani Untuk mempermudah mengapa Orang mengenal nama saya Cuma tiga huruf S.B.Y. J.K. J.K. ini sebetulnya Muhammad disuka Cuma kalau yang ini nanti dipresurkan jadi F.C.K Jadi J.K.I. Ini H.V.S. nanti di atasnya Gitu ya H.V.S. Cuma ada yang sama Itu isinya bola Jadi kalau H.V.S. Kemudiannya bola Maka ditambah H.V.S. H.V.S. ini H.V.S. ini H.V.S. ini H.V.S. H.V.S. ini H.V.S. 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 Nah sebutkan Satu ada dua Manusia Indonesia percaya Dan takwa kepada Tuhan Yang menghasilkan sesuai dengan agama Dan percayaan yang masing-masing Menurut dasar kemanusiaan yang hadir dan terhadap Ayo dua Dua Orang menghormati dan bekerjasama Antara para pengurus agama Dan para pengurus percayaan Yang berbeda-beda Terbihak